Jari laptop Core i5 5 jutaan? Ini dia pilihannya. Yo guys, serah gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop Core i5 murah terbaik yang bisa kamu lirik di bulan Juni 2024. List dari Core i5 ini akan sangat beragam ya karena kita berhasil menemukan Core i5 dengan harga yang paling murah mulai dari harga 5 jutaan sampai juga ada harga yang menyentuh harga 10 jutaan. Jadi definisi Core i5 disini bisa beda-beda ya tentunya dengan harga yang lebih mahal kita bisa dapetin performa dan spek yang lebih oke juga. Tapi lagi-lagi jangan lupa sesuaikan dengan budgetmu ya that's why kita ada 5 laptop yang kita sesuaikan dengan budget teman-teman masing-masing. Yuk langsung aja kita bahas dari nomor yang pertama. Eits, sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya. Oke lanjut. Laptop Intektor i5 murah terbaik 2024 yang pertama adalah Advan Wok Pro. Ini mah udah pasti menang banyak. Tapi nggak heran sih karena ini adalah brand Advan yang memang beberapa tahun terakhir sering ngasih kejutan di dunia laptop lewat seri Wok Plus dan tentu Wok Pro-nya ini. Kayak yang satu ini, meski kategorinya laptop 5 jutaan tapi spek yang ditawarkan bisa jadi idaman. Intel Core i5-1035G7 dengan grafis Intel Iris Plus SSD 256GB M.2 NVMe dan RAM 8GB DDR4 3200MHz. Spek yang udah oke banget untuk kelas harga 5 jutaan dan udah pasti lancar buat segala kebutuhan mulai dari kuliah maupun kerja kantoran. Yang nggak kalah menarik dari Wok Pro ini adalah faktor ergonomisnya. Bobotnya ringan di 1,2 kg dengan ketebalan di 1,63 cm. Terus baterenya juga jumbo. 50 Wh bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Cocok banget buat dipake nongkrong sama temen-temen. Apalagi nongkrongnya mungkin ada gebetan. Ya bisa kuat sampai pagi lah. Soal layar, Advan Wok Pro membuat layar 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan di 350 nits. Lagi-lagi udah bagus untuk kelas 5 jutaan. Dipake nonton nyaman, dipake kerja outdoor juga oke. Lumayan cerah nih layarnya. Portnya juga udah lengkap ya. Pokoknya aman banget. Laptop Intel Core i5 murah terbaik selanjutnya adalah Axio MyBook Hi5. Nggak mau kalah sama rivalnya, Axio juga menghadirkan laptop Core i5 murah tapi speknya udah mantap jiwa. Dengan budget 5 jutaan juga, kita udah bisa dapetin laptop dengan CPU Intel Core i5-1035G4 dengan grafis Intel USD, RAM di 8GB DDR4, 3200 MHz, dan tentunya SSD 512GB M.2 MPME. Lagi-lagi menang banyak. Dengan harga 5 jutaan aja, kita udah bisa dapetin laptop yang bisa dipake untuk segala aktivitas. Mulai dari ngerjain tugas di dock, bikin PPT, sampai nge-freelance. Yap, freelance, Kampa, atau Figma Designer udah bisa banget di laptop ini. Mayan banget kan buat dapetin cuan-cuan-cuan? Kalau ada klien yang ngajak kopdar, MyBook Hi5 ini juga bisa kamu andelin. Bobotnya cukup ringan di 1,46 kg dengan tebal 1,98 cm. Terus, baterai 45,6 kW-nya juga bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian. Ya lumayan lah, jadi nggak perlu bawa-bawa charger. Pas mau nampilin presentasi juga nggak perlu takut, text-nya nggak kebaca ya. Karena layarnya udah tajam dan akurat, 14-inch IPS Full HD. Kecuali font size-nya 3, ya nggak kebaca lah. Mau presentasi juga aman ya, karena sudah ada port HDMI-nya. Nggak kayak yang... Laptop Intacore i5 murah terbaik selanjutnya adalah MSI Modern 14 C12MO. Di video laptop 8 jutaan kemarin, Modern 14 ini menjadi salah satu laptop unggulan. Bukan tanpa alasan, karena memang si Modern 14 ini bakalan cocok untuk mayoritas orang. Terutama buat kamu yang lagi fokus kerja ataupun kuliah dan pengen dapetin laptop dengan desain yang stylish. Yap, desain MSI Modern 14 udah sesuai namanya ya. Modern, alias terlihat elegan dan berani banget kita pakai buat pamer di tempat tongkrongan misalkan. Jadi, mayan lah buat kamu yang suka bawa laptop ke luar rumah. Atau mungkin buat yang suka nonton film, ini juga lumayan. Karena bisa tuh, dua film, setiap sekali charge-nya. Ngomongin soal nonton, layar MSI Modern 14 ini juga tergolong oke ya. 14 inch IPS Full HD dengan color gamut di 63% sRGB. Well, akurasi warnanya masih B aja karena belum 100% sRGB. Cuman, ya ini MSI, jadi nggak heran lah. Padahal mah, yang 6 jutaan udah ada yang 100% sRGB. Baik-baik, baru ingat ya, spek utamanya lupa kita sebut. Modern 14C12MO membawa CPU Intel Core i5-1235U dengan grafis Iris Xe Graphics. RAM-nya di 8GB DDR4-3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Nothing special ya, cuman untuk pekerjaan ini udah bisa banget. Bahkan ya bisa buat segala urusan juga. Mulai dari kuliah, kerja, hingga editing Full HD di Premiere Pro. Main game juga bisa lancar kok, kayak game GTA V, Valorant, atau PES 2024. Laptop Intel Core i5 murah terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Makin naik ke harga 8 jutaan, mentok-mentok di hampir 9 juta, kita punya salah satu laptop unggulan entry-levelnya Lenovo, yaitu IdeaPad. Bisa dibilang, laptop Lenovo ini adalah salah satu laptop dengan price to performance yang oke banget. CPU-nya kenceng karena pake Intel Core i5-12450H dengan Iris Xe Graphics, SSD-nya 512GB, M.2 NVMe, dan RAM-nya gede ya, di 16GB LPDDR5-4800MHz. Spek yang udah tergelong kenceng buat laptop entry-level. Pasalnya, Core i5-12450H biasanya dipake di laptop gaming, jadi bakal lebih berasa kencengnya. Cuman di sisi lain, biasanya bakal lebih boros baterai. Nah, untungnya baterai 47Wh-nya ini udah tergolong cukup awet, bisa lah buat dipake 6-7 jam non-stop, mau nonton film ataupun dipake buat kerja. Beralih ke layar, IdeaPad Slim 3i dibekali layar 14-inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan di 300 nits. Well, layar yang bagus-bagus aja tanpa ada ML-ML spesial atau apa ya. Ya, good lah. Daripada kepikiran, mending move on ke aspek design. Nah, salah satu yang gue suka dari IdeaPad ini adalah desainnya yang minimalis tapi elegan. Jadi, ini cocok banget buat kamu profesional atau yang pengen kekuliah ya, ke kampus tapi terlihat keren. Enak aja gitu ngeliatinnya. Berasa produktif. Terus, bobotnya juga ringan di 1,37kg dengan tebal 1,79cm. Portnya juga udah lengkap dan ada cut readernya, cuy. Patangnya di sini atau di pojok. Laptop Intel Core i5 murah terbaik yang terakhir adalah Acer S-Fire Vero AV14. Untuk yang punya budget 9 jutaan dan pengen laptop Intel Core i5, laptop ini adalah pilihan yang terbaik. No debat, udah pasti valid. Ya, at least menurut la gadget. Soalnya, laptop 9 jutaan ini bukan hanya udah pake Core i5, tetapi juga udah bersertifikasi Intel Evo. Pertama, soal performa. S-Fire Vero dibekali CPU Intel Core i5-1330U dengan grafis high-risk XE. SSD-nya lega ya, 512GB M.2, NVMe, dan RAM-nya dual channel 16GB LPDDR4X. Alias, udah pasti bagus di segala aspek. Mulai dari performa, layar, sampai baterainya. Semuanya udah sangat-sangat bisa diandelin. Spek kayak gini mah, semua kerjaan bisa dihajar. Ya, asal jangan kebanyakan rebahan kayak owner nyara gadget. Gak cuma buat kerja, laptop SR ini juga sabi buat main game. Mau itu Valorant, Genshin, GTA V, sampai Far Cry 5 juga udah bisa dimainin di laptop-nya. Jadi, gak usah khawatir lah kalau ada temen yang ngajak buy one. Yang penting bisa dulu. Masalah menangka lah, ya urusan belakangan. Main aja dulu. Yang kedua, layar. S-Fire Vero hadir dengan layar yang mantap jiwa. 14 inch IPS Full HD dengan color jamut mencapai 100% SRTB. Layar yang udah siap banget dipake buat editing profesional. Yang ketiga adalah baterai. Dengan kapasitas 50Wh, S-Fire Vero bisa kerja hingga 10 jam. Kalau dipake nonton film, mungkin bisa 13-14 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Silahkan cek di pojok atau disini. Yo guys, itu dia 5 laptop Core i5 terbaik yang bisa kamu beli di bulan Juni 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek di kolom deskripsi ya. Di sana juga udah kami cantumkan link pembelian dari official store. Atau at least store yang terpercaya. Jadi, buat yang pengen belanja online, dapet harga terbaik, silahkan cek di sini. Buat yang suka atau gak suka, silahkan like atau dislike. Dan kalau kamu pengen dapetin info menarik lainnya seputar laptop ataupun gadget, silahkan subscribe di channel Rah Gadget. Atau kalau ada kritik saran ya, kayak kemarin lumayan tuh. Jokesnya bang, dikurangi. Ya itu emang garing sih. Atau apapun lah, saran-saran teman-teman bisa dimasukkan di kolom komentar ya. Kita diskusi sehat di sana. Thank you buat yang sudah nonton, dan kita ketemu di video selanjutnya. Oh.